Intro Assalamualaikum Wr. Wb Jumpa lagi bersama saya Zainer Rahman Diliputan Rihla Ramadhan Santri Pemirsa, acara penutupan Rihla Ramadhan Santri Rayun Iksas Kelimantan Putri yang bertempat di SMKN 1 Sugadana berjalan dengan lancar Baik pengirsa berikut tiputan selengkapnya Kegiatan Rihla Ramadhan Santri bertempat di SMKN 1 Sugadana Desa Setegar Kecamatan Sugadana Kabupaten Kayung Utara yang dilaksanakan oleh Rayun Iksas Kelimantan Putri berlangsung sejak tanggal 10 sampai 12 April 2023 Pada acara penutupan kali ini dihadiri oleh para peserta Rihla Ramadhan Santri alumni, perwakilan kepala sekolah dan siswi SMKN 1 Sugadana yang kedua adalah pertemuanan maaf kami apabila adik-adik kami santri aku selama menghadapi kegiatan di sini ada kekurangan bahkan ada kesalahan yang mungkin bagi itu sengaja maupun tidak sengaja mohon maafkan karena memang walaupun mereka ini santri walaupun mereka ini adalah santri namun hakikatnya adalah sama-sama manusia yang ini adik-adik saya menghubungkan kondisian jadi manusia itu dia lepas dari salah lakukan dosa oleh karena itu sekali lagi yang saya sampaikan apabila adik-adik santri selama mengadakan kegiatan yang ada kesalahan beri sengaja maupun tidak sengaja memahami sesuai-sengaja juga dalam acara tersebut ada sesi pembagian hadiah kepada pemenang lomba yang diselenggarakan oleh peserta Rihla Ramadhan Santri tepatnya tanggal 12 April 2023 kami telah melaksanakan penutupan kegiatan Rihla Ramadhan Santri Salafiyah Syafiyah Soekoroja Sutubondo yang bertempat di SMKN 1 Sukadana yang mana kegiatan ini diadakan dari tanggal 10 April hingga 12 April 2023 maka daripada itu kami selaku panitia pelaksana ingin menyampaikan banyak-banyak terima kasih untuk pihak pendukung khususnya alumni karena telah membantu kita untuk menyukseskan kegiatan pada hari ini dan kami berbanyak-banyak terima kasih untuk pihak sekolah sekolah SMKN 1 Sukadana telah menyediakan tempat untuk kami mensukseskan acara Rihla Ramadhan Santri tahun 2023 ini atas kerjasamanya Hafizullah kumullah jami'an jadi harapan kami untuk kedepannya adalah bagaimana Rihla Ramadhan Santri pada tahun ini dan kemarin dan tahun-tahun sebelumnya akan lebih baik di tahun yang akan datang yang mana Rihla Ramadhan Santri ini bertujuan untuk mengabdikan diri kepada masyarakat dan mensyarkan apa yang telah kami dapatkan dari pondok pesantren semoga apa yang telah kami abdikan di masyarakat bermanfaat untuk seluruhnya dan bermanfaat untuk kita semua Amin